lima menit atau sepuluh menit dari situ ada kebun seniornya dia, kebunnya Pak Benny Harman ohhh, berkunjung nih dia bersuah disitu, dan menariknya dia bertemu dengan kakak Benny itu, kakak Benny lagi berkebun jadi pakai tongkat seperti tongkat musa, kemudian celana pendek, sepatu, sepatu orang kebun dan pung milky itu sangat terkesan dan happy dia disitu karena ketemu senior iya, dan bisitu kak Benny bilang, ini gubernur NTT kita, harus jadi ya kayak gitu Mabar Bicara Podcast, bicara tentang Mabar selamat malam sahabat Mabar Bicara dimanapun ada berada saya Alusius Wartim Karya Tuan Rumah dari Mabar Bicara Podcast kembali hadir di ruang dengar sahabat sekalian, begitu dan bangga sekali bahwa memang diketahui saat ini, dimana ada satu dua orang selalu diskursus politik itu dihadirkan, karena memang momennya sekarang itu adalah momen sebentar lagi untuk melahirkan pemimpin baru di NTT, dimana memang harus ada orang NTT yang sangat ideal untuk menjadi pemimpin di periode 2024 hingga 2029 genderang politik itu pun sudah tampak terasa sahabat sekalian, bagaimana tidak di setiap sudut jalan-jalan berseliburan poster dari gagahnya kandidat-kandidat yang menjadi bakal calon pemimpin NTT dan di saat ini, saya bersama dengan orang muda Mangrai yang selama ini tinggalnya di Ibu Kota Mitropolitan di Jakarta hadir untuk berbagi cerita bersama anda selamat malam Abang Yus selamat malam luar biasa sekali, apa kabar Abang Yus? baik dong, kita masih selalu baik, sehat selamat datang kembali di Tanah Kelahiran di Labon Bajo, Mangrai Pulau Flores, Abang Yus bangga sekali, sepertinya kita bisa berada di satu meja untuk berbicara tentang bagaimana dinamika dan perkembangan politik di Indonesia Tenggara Timur karena memang sahabat sekalian, kalau kita ketahui, Abang Yus ini adalah salah satu orang muda yang memiliki konsentrasi yang begitu tinggi terhadap isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, isu-isu kebudayaan di Labon Bajo tapi kali ini nampaknya, Abang Yus ini sudah sangat serius menggeluti salah satu bidang, yaitu politik praktis kurang lebih begitu ya, Bagaimana ceritanya, Abang Yus? iya, berapa tahun ini ya, saya menjalani isu-isu bicara sebagai jurubicara pribadi, keluarga dan rakyat tertindas jadi, saya berpikir bahwa, ah tidak begini terus jadi, ujung-ujung dari semua ini adalah kebijakan politik sebenarnya oke nah ini ada momen, pilkada NTT dan pilkada NTT ini kan, saya berpikir bahwa saya harus mengambil peran karena wilayah yang saya bicara selama ini juga di NTT gitu betul jadi, apa namanya tadi pertanyaan Bung gitu, kok kali ini terjun ke politik praktis jadi, ya tidak salah dan saya mengambil jalan ini juga karena itu tadi pikiran saya itu memang tidak mesti kita berbicara tapi lebat sebagaimana ada apa namanya ajakan dari salah satu kandidat gubernur NTT itu mengambil lebat kinerja dan ayo bangun NTT itu sebenarnya, ajakan itu yang membuat saya kembali dan terjun langsung ke politik itu artinya memang Abang Yus ini memiliki keinginan yang tinggi untuk berkolaborasi ya dengan orang-orang muda NTT untuk membangun NTT ini gitu ya keinginan itu, tapi lihat sosoknya juga itu sebenarnya, jadi misalnya sekarang ini kan momen pilkada ini banyak bakal calon yang mau maju ya dan hampir semuanya saya mengenal baik secara langsung maupun pikiran-pikiran mereka ya jadi gitu, ada beberapa kandidat yang memang hubungannya begitu dekat dengan saya tapi ya saya akhirnya memutuskan untuk apa nanya mendukung salah satu calon itu sebenarnya gitu dan ia adalah Melky Lakalena begitu ya iya ada penjelasannya karena memang hati apa saya mendukung ada yang lain itu secara pikiran aja oke tetapi yang komplit hati dan pikiran itu adalah Abang Melky kalau Abang Melky itu saya mendukung karena menyatunya hati dan pikiran gitu sebenarnya dan apa saya mengikuti jejak semua baik dia sebagai aktivis gerakan kemudian dia menjalankan hiasan lalu kemudian di politik praktis sampai dia menjadi apa mengabdi untuk NTT itu lewat DPR ya lewat DPR sekarang gitu jadi itu yang membuat saya apa namanya bertekad untuk mengambil peran mendukung dan harus sampai memenangkan beliau dan itu tidak hanya kerja sendiri tapi semua teman-teman termasuk bung dan kawan-kawan juga kan memberi masukan kemudian apa namanya mempromosikan figur-figur bung Melky ini itu sebenarnya tapi kembali lagi ke cerita itu tadi berbicara tentang putra-putra yang sangat ideal gitu ya untuk nanti akan menjadi pemandu selama satu periode ke depan di NTT ini kan ada beberapa yang dibilang tadi kenal gitu ya apakah ada pertimbangan yang lebih detail lagi dari Abang Yos sampai sekarang tuh buka-bukaan I have to fight for Melky gitu saya ya itu tadi satu mengikuti betul ya dan saya mengetahui karakter kemudian dari Abang Melky ini jadi lalu kemudian ya dia menurut saya memenuhi syarat kapasitas dari segi integritas kapasitas kompetensis serta orangnya itu egaliter dia jadi enaklah dia lalu kemudian dalam 5 tahun terakhir ini dia di DPR itu jadi dia dari DAPIL 2 NTT itu Timor, Sabu, Sumba ya Rote tapi kebijakan itu ke seluruh NTT kebijakannya dia itu lebih kepada soal bagaimana memulai untuk terwujudnya infrastruktur dasar bidang kesehatan pembangunan rumah sakit Pratama di 6 Kabupaten lalu kemudian rumah sakit terbesar sekarang di Indonesia Timur yang di Kupang itu rumah sakit Benboy yang resmikan oleh Pak Presiden itu ya besar secara gedung dan fasilitasnya itu lengkap kira-kira gitu saya ingat tuh Abang Yus sampai Pak Presiden saat pepersemian itu dia menyampaikan terima kasih Bu Melky gitu ya iya dia terima kasih karena memang salah satu fungsi DPR itu kan soal budgeting gitu kan bagaimana memperjuang nah kita punya NTT itu punya keterwakilan di DPR di bidang itu di bidang kesehatan Melky dan kebetulan dia dipercaya oleh partainya fraksi Golkar untuk memimpin sebagai Wakil Ketua Komisi 9 hebatlah beliau ini hebat sangat jadi saya bukan membanggakan dia tapi kenyataannya memang begitu memang demikian betul dia pendatang baru di Senayan baru periode pertama tapi di partai Golkar itu kan itu kan partai yang memang punya sistem secara jenjang karirnya itu kan itu lama gitu ini partai yang sudah matang kadernya itu bermutu dan kemudian jenjangnya itu panjang tapi sosok dia ini begitu dia terpilih langsung ditempatkan jadi Wakil Pimpinan Komisi itu artinya kita bisa menyimpulkan bahwa memang beliau ini sangat berkapabilitas iya dia punya kan dia ini apotekar kan bidang kesehatan jadi semacam apa ya bidangnya itu passionnya juga di politik lalu kemudian bidangnya kesehatan akhirnya betul-betul dia mendalami dan kemudian bertekad bagaimana apa namanya kerja-kerja itu nyata untuk NTT dalam konteks bidang kesehatan itu ya dia memperjuangkan fasilitas yang dasar itu lalu kemudian di bidang kerja lain rekanan dia itu misalnya di tenaga kerja atau ya di bidang ketenaga kerjaan itu 26 belka ya 26 belka balai latihan kerja dan kemudian beberapa belka yang baru begitu juga dengan apa namanya sosialisasi di bidang ketenaga kerjaan atau BP2MI dan BP POM tapi yang menarik juga dia ini wakil dari NTT karena dia ditempatkan atau dipercaya menjadi wakil ketua komisi maka dia tidak hanya menjadi wakil NTT tapi wakil dari seluruh Indonesia iya jadi kerja dia itu harus ke seluruh Indonesia itu menarik itu itu artinya memang alokasi waktunya dia itu betul-betul luar biasa ya energi waktu tenaga dan pikiran iya karena harus dicurahkan semua kalau seandainya seperti yang Abang Yus bilang tadi bahwa dedikasinya bukan saja hanya untuk NTT doang betul-betul karena memang dia ini kan wakil ketua komisi jadi seluruh Indonesia iya betul nah dari sisi itunya kan satu integritas kapabilitas kompetensinya lalu kemudian punya jaringan ya kan dia jadi wakil ketua komisi itu kan rata-rata kan kalau wakil ketua komisi itu kan harus dipercaya atau orang dekatnya pimpinan fraksi atau pimpinan ketua partai kan beberapa hari terakhir kita amati memang Abang Yusenggarang ini intens menemani Abang Melki bersefari di beberapa keupatan di Pulau Flores tepatnya di Manggerai begitu dan juga Manggerai Barat dan Manggerai Timur dan juga kita melihat memang Abang Melki beberapa hari terakhir berada di Nagekeo begitu ya bukan saja mendulang empati tapi memang melakukan kunjungan kerja sebagaimana ia saat ini anggota DPR RI aktif begitu ya betul dari pengalaman Kak Yus gimana sih berjalan bersama beliau bertemu dengan tokoh-tokoh tokoh muda, tokoh budaya dan politisi senior yang ada di Flores ini? ya kemarin itu saya apa ya berusaha lebih dekat mendampingi kakak Melki dia sebagai anggota DPR itu kemarin dan dia sebagai pimpinan komisi 9 oke yang meliputi bidang kerja itu kesehatan ketenaga kerjaan BP2MI sama BP POM nah dia memulai toronya itu dari Labuan Bajo Manggerai Barat kemarin itu saya mengikuti star dari bandara itu beliau itu sebelum berkegiatan sebagai anggota DPR itu dia menyempatkan untuk berjumpa dengan yang mulia Bapak Uskup Cyprianus Hormat oh ya sempat ketemu? sempat ketemu dia inisiasi siapa? beliau dari Pak Melki apapun karena kan Pak Melki kan dia putra yang tete kan betul hubungan dengan semua pimpinan gereja itu dia selalu apa namanya jalin tidak hanya dengan pimpinan gereja katolik tapi juga pimpinan gereja protestan dan pimpinan agama lain oke jadi kemarin itu saya mengikuti pertemuan atau diskusi dengan Bum Melki itu sebagai anggota DPR dengan yang mulia itu ya sangat terkesan ya bermakna singkat tapi bermakna jadi gitu jadi mendapat petua bagaimana yang mulia mengapresiasi sosok Bum Melki Bunga Ansi dan anggota-anggota DPR dari NTT yang memang sudah menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat gitu oke dan kemudian harapan yang mulia itu soal anak-anak muda yang memang ke depannya untuk tertarik dalam politik tapi memang yang apa bagaimana politis itu ke depannya yang berkarakter dan berkualitas itu itu sebenarnya nah dalam konteks itu Bum Melki itu ini kan sisa berapa bulan ya dia mau bertemu minta petua dan sekaligus pamit jadi kemarin itu Bum Melki datang berdiskusi dan menceritakan kepada yang mulia dan beberapa pimpinan gereja Kuskuparuteng itu menyatakan bahwa pamit dari DPR di Senayan jadi gitu ada tugas baru dari partai dan tidak hanya partai yang memberikan tugasnya gitu ya tidak hanya partai Golkar yang menjadi rumahnya dia tapi juga mungkin dari beberapa partai sendiri karena memang dalam konteks Pilpres kemarin itu Bum Melki itu sebagai ketua tim kampanye tim pemenang dari Prabowo Gibran di NTT betul dan itu kita tahu betul ya jadi dia akan mungkin lanjut beliau terbuka bahwa saya pamit untuk dari legislatif ke eksekutif jadi gitu Bapak Uskup dia memberi masukan ya tidak hanya kepada Pak Melki kemudian mungkin beberapa kandidat ke depannya karena wilayahnya Kuskupan atau Bapak Uskup itu adalah memberikan satu pesan, peneguhan kemudian dia basisnya moral seruhan moral jadi itu segitu jadi gitu lalu ikut acara di salah satu paruki itu di Dalong habis dari itu ini menarik tidak jauh dari gereja paruki Dalong itu yang terletak di apa masih di Labuan Bajo itu lima menit atau sepuluh menit dari situ ada kebun seniornya dia kebunnya Pak Benny Harman oh berkunjung nih dia bersuah disitu dan menariknya dia bertemu dengan Kekak Benny itu Kekak Benny lagi berkebun jadi pakai tongkat seperti tongkat musa kemudian celana pendek sepatu sepatu orang kebun dan Kekak Bu Melky itu sangat terkesan dan happy dia disitu karena ketemu seni iya dan disitu Kek Benny bilang ini Gubernur NTT kita harus jadi ya kayak gitu dan apa pribadinya Kekak Melky itu ke Kek Benny itu kan sangat respect sangat hormat yang saya tahu itu orang yang dia minta selalu minta pandangan atau apa itu salah satunya ke Kekak Benny jadi gitu jadi pertemuan kemarin itu secara apa ya biasanya ketemu di DPR kan tapi ini ketemu di kebun iya jadi apa ya nuansa persaudaraannya iya merayakan rindu oh iya merayakan rindu jadi rindu di kebun jadi kebun jadi Kekak Benny menceritakan bagaimana agar harus memang sukses untuk iya itu artinya dukung dia mendukung BKH memang iya Pak Benny memang mendukung untuk bagaimana figur Kekak Melky ini harus memang sebagai gubernur NTT yang akan datang iya saya memori saya masih ingat bahwa Melky itu Dekat Benny mudah untuk berkomunikasi dan memang iya lubas gitu itu itu kesaksian Kak Benny sebagai senior ya jadi gitu tapi paling penting adalah bagaimana niat dari Kekak Melky untuk mengunjungi beliau di sela kegiatan ini jadi gitu satu karena memang sosok Kak Benny dia politisi senior tidak hanya dari NTT tapi untuk Republik ini betul lalu kemudian ya orang tidak meragukan soal kapasitasnya oh iya kalau sebut BKH siapa yang tidak tahu iya itu kakak kebanggaan kita betul 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 jadi gitu nah ya suasana singkat minum kopi pertemuan singkat itu tapi bermakna cerita Kak Melky itu menarik ketika dia ketemu masyarakat di dalong itu ya ratusan pada saat salaman itu ya Kak Melky itu merasakan tangan tangan-tangan masyarakat itu keras artinya itu adalah petani nah petani ini yang tidak menjangkau medsos jadi kakak Melky itu menjangkau orang-orang yang tidak menjangkau medsos betul jadi orang-orang yang memang pacul tiap harinya atau parang atau apa namanya alat-alat pertanian itu jadi dia salaman itu di itu di Ruteng kita berjumpa dengan semua jaringan dia lalu paginya ke Belengga dari Belengga ke Ngada jadi iya jadi betul-betul padat ya dan dia bisa buat kegiatan gini kan karena sudah ada jaringan di Wow betul-betul jadi kalau di saat yang sama ada lembaga survei mengeluarkan rilis hasil survei dengan angka 49,1% ya buat saya tidak kaget karena memang sosoknya itu emang sekarang survei terbaru seperti apa? saya mengikuti ya hasil survei dari bulan Mei itu 2-11 Mei itu carta politika ya merilis bahwa milky lakalena itu memperoleh elektabilitas dalam apa namanya untuk radar gubernur NTT itu 3,4% jadi gitu tapi ketika yang menarik temuan saya adalah dalam periode yang waktu survei itu Bung milky itu belum menyatakan madu dan belum mendaftar di partai jadi gitu nah 19 Mei baru dia mendaftar pasal 19 Mei disambut oleh publik antusias itu dari Flores Barat Labuan Bajo langsung deklarasi itu menyala lalu Pulau Sumba lalu ke Pulau Rote Pulau Sabu lalu Timor kembali lagi ke ND tanggal 15 nya lalu diikuti Flores Timur dan lain-lain itu diperkirakan dari 22 keupatan itu Bang Yos seluruh NTT sekitar yang belum melakukan deklarasi dukungan khusus ini gerbong lewat berapa keupatan catatan saya sih hanya Rauteng ya kota Rauteng yang belum tapi hanya soal waktu karena mereka kemarin udah mulai dari Pantura dari Reo ya dan ini saya dapat juga dari kecamatan Rauteng apa baru masuk Langkirembong atau kota Rauteng nya dan itu pasti besar nanti di sana oke karena apa antusiasminya itu tadi oke itu itu jadi dan survei yang 49,1 itu menarik karena selisihnya 2 bulan pas dia mendaftar ada kenaikan dari 38 ke 49,1 kenaikan 11% nah kenaikan ini menurut saya memang karena sosoknya yang berkarakter NTT itu tadi asal dari ND lahir besar di Tanah Timor pernah mengenyam pendidikan di Kisol Manggarai lalu moyang ibunya dari Sumba jadi itu yang membuat Melky itu NTT betul NTT betul dan jiwanya itu memang karakternya itu memang Melky melayani kita melayani kita jadi Melky itu bukan bisa nama nama dia tapi namanya dia itu menjiwai pribadi iya terus ada satu juga yang saya diskusi sama Bung Melky soal bahwa ketika kita bagaimana menanyakan ini ada panggilan ini untuk kembali ke NTT dia tidak langsung menjawab tapi dia menyatakan sesuatu itu bahwa kalaupun saya maju tidak boleh hanya sekedar mau jadi gubernur kira-kira gitu jadi saya harus tanya dululah dia bilang gitu teman-teman elit-elit di Jakarta kalau saya maju atau jadi gubernur mau kasih apa untuk NTT nya infrastrukturnya bagaimana kesehatannya bagaimana pendidikannya bagaimana lalu kemudian PON 2020 artinya diaspora NTT ini dia juga konsolidasi gagasannya itu untuk bagaimana membangun dan menyiapkan fundasi yang baik iya itu konsolidasi di ini soal pikiran tapi soal misalnya pengambil kebijakan nanti di Jakarta di pemerintahan baru ini kalau dia maju mau kasih apa ayo teman-teman ayo maju NTT